Telat bayar di Sopi selama 3 bulan, lalu DC lapangan mengancam bakal datang dan menyita barang berharganya, yaitu HP-nya. Nah, apakah ini bisa dilakukan dan apakah hal ini bisa membuat, ya bener-bener bisa disita HP-nya? Yuk kita akan bahas di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas terkait masalah resiko dan juga solusi gagal bayar di aplikasi Sopi. Jadi buat teman-teman ya yang mungkin saat ini gagal bayar atau bayar di Sopi dan mendapatkan ancaman serupa bahwa kalian bilang kalian nggak ada duit, tapi tetap dipaksa dan barang berharga satu-satunya yang kalian punya yang mereka tahu udah pasti HP kalian. Dan HP kalian dipaksa untuk dijual atau diambil alih oleh mereka, tenang aja, ini nggak akan terjadi. Kalaupun mereka melakukannya, berhasilnya mereka akan melakukan dengan cara yang melanggar aturan. Memaksa kalian untuk menjual HP itu, mengantarkan kalian ke toko HP dan akan langsung meminta uang hasil jualannya. Nah kalau kayak gitu gimana? Apakah itu pelanggaran? Ya secara etika itu pelanggaran banget. Tapi kalau kalian yang menjualnya sendiri dan kalian ngasih uangnya ke mereka dari hasil jualannya, itu mungkin masih bisa dibenarkan. Mereka mungkin masih sedikit aman. Tapi ya, kalian harus bersikeras sih. Nggak bisa kalian nurut aja digituin. Ya, kalaupun mereka merampas HP kalian dengan sengaja tanpa ada surat pengadilan, surat perintah atau apapun itu, itu mereka pelanggaran hukum dan kalian bisa laporkan ke polisi. Teriakin aja mereka kriminal di rumah kalian atau di kampung kalian. Ya, karena mereka merampas harta kalian tanpa seizin kalian. Yang namanya merampas tanpa izin ya. Jadi, hal itu tidak mungkin terjadi. Tapi kalau mereka mengakalinya dengan membawa kalian ke pegadean atau membawa kalian ke tempat jualan HP dan HP kalian dijual dan uangnya nanti mereka memaksa untuk diberikan ke mereka, itu ya agak sulit sekali kita untuk memperjuangkannya. Ya, agak repot. Karena kan mereka ngambilnya uang untuk pembayaran utang kalian. Nah, uangnya dari mana? Dari jual HP yang kalian jual sendiri. Ya, meskipun di belakangnya ada paksaan dari mereka. Tapi kan tidak ada bukti tertulis di sana. Kecuali kalian punya bukti kuat bahwa mereka memaksa. Ya, cuman itu pun nggak kuat karena kalian mengikuti dan menuruti apa kata mereka. Nah, mungkin kalau mereka mengancam kekerasan, baru itu bisa menguatkan kalian. Tapi kalau nggak, kalian cuma diintimidasi doang agak berat nantinya. Ya, jadi jangan mau diatur-atur, jangan mau HP kalian diambil, bahkan bukan HP kalian aja, barang berharga apapun. Uang tunai kalian jangan mau dipaksa ambil kalau memang kalian tidak ingin untuk membayarnya. Atau mungkin uang itu bukan buat bayar pinjolnya. Ya, kan kita nggak pernah tahu ya. Siapa tahu uangnya itu sebenarnya buat kalian berobat, buat orang tua kalian, buat anak kalian, atau buat bayar sekolah, buat bayar kost kontrakan. Ya, ujung-ujungnya sama aja. Kalian pasti akan minjol lagi nanti. Ya, kalau misalnya kalian pakai uang-uang yang memang bukan untuk bayar pinjolnya, tapi kalian paksakan. Biasanya kalian ujung-ujungnya akan minjol lagi. Karena ya kalian butuh sebenarnya uang itu untuk bayar sesuatu yang urgent banget atau yang penting banget. Ya, teman-teman ingat jangan mau kalau HP kalian dirampas atau harta benda kalian dirampas, jangan sekali-sekali mau. Ya, tetap semangat, teruslah berdoa, pasrakan semuanya dengan sama Tuhan. Usaha maksimal, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.